Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Dan Salam Sejahtera Untuk kita semua Saya ingin berbicara Lebih dalam Dan lebih mendetil Tentang Allah Tapi sebelumnya Di wilayah ini Kita harus bisa melepaskan Ego Dan arogan kita Karena kita tidak bisa menerima Kenyataan ini Ketika kita masih terbelenggu Oleh Ego pamerih dan arogan Yang itu adalah belenggu Yang kita terbelenggu Oleh diri kita sendiri Yang bisa Dikatakan Belum Bisa mengenal diri Karena di wilayah ini Wilayah yang sangat risikan Untuk kita Yang masih berpamerih Yang masih berego Dan masih berarokan Ada Dua 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 Kalimat Yang bisa saja Menjadi kontroversi Ketika Kita belum sadar Yang pertama Allah itu Allah itu wujud Tapi Di dalam keterangan yang lain Allah itu Allah itu gaib Bahkan Gaib Gaib Gaibnya Gaib Ketika Ketika kita padukan Kita telan mentah Mentah Bahasa ini Bertumburan Berbenturan Kalimat Kalimat gaib Kalimat gaib Dan kalimat Wujud Bukankah Bukankah jelas Yang namanya gaib Itu tidak terlihat Sedangkan yang namanya wujud Itu jelas Dan dalam pengetahuan saya Yang bodoh ini Apapun yang berwujud Apapun bentuknya Itu adalah Makhluk Apapun Yang berwujud Adalah Makhluk Mari kita merenung Agar kita bisa mencerna Karena kita sedang belajar Melepaskan ego pamerih dan arogan Yang di dalam kata lain Melepaskan diri Dari belenggu Pengakuan Lalu yang disebut Gaib Gaibnya gaib Apa? Allah itu gaib Gaibnya gaib Mencari yang gaib saja Susah Ini gaib Gaibnya gaib Super susah kan? Disinilah kita Perlu Sadar Sadar Untuk bisa melepaskan diri Dari belenggu-belenggu Ego pamerih dan arogan kita Yang disebut gaib Yang disebut gaib Itu ruh Di setiap diri manusia Di setiap diri manusia Apapun agamanya Apapun golongannya Apapun suku Suku bangsanya Ada lima ruh Inti Di dalam setiap diri manusia Di dalam setiap diri manusia Inilah yang gaib Gaibnya gaib Yang dimaksud Allah itu gaib Karena kita Belum masuk Ke wilayah Selain Allah Maka Kita hanya perlu Mengurai Empat ruh Saja Jadi Yang dimaksud Allah itu gaib Adalah empat ruh Yang belum tersadari Oleh kita Dan empat ruh itu Bisa saja Bernama berbeda-beda Tapi saya akan Mengambil sampel Dari yang terbanyak Yaitu dari bahasa Kebanyakan kita Di Nusantara Yaitu Islam Di dalam bahasa Islam Atau yang sudah Sangat Kita kenal Yaitu Mutmainah Alu'amah Supiah Dan Amarah Disini Diawali Kalimat Allah Yang lain Kenali dirimu Maka kau Akan kenal aku Jika kau Kenal aku Sesungguhnya Kamu itu Bodoh Itu Pernyataan Allah Lalu Kalau yang Wujud Semua Yang wujud Itu Allah Dan Ternyata Kegaiban Itu Allah Lalu Panjenengan Saya Yang mana Yang mana Panjenengan Saya Itu Yang mana Yang wujud Adalah Allah Yang gaib Adalah Allah Yaitu Empat Anasir Makanya Yang sebelumnya Saya sudah Mengatakan Yang gaib Itu Bukanlah Allah Yang gaib Itu Panjenengan Saya Di dalam Bahasa Yang simple Pengakuan Pengakuan Panjenengan Saya Yang masih Ada Padahal Ketika Kita Gali Kita Kaji Yang Wujud Allah Yang Gaib Gaib Allah Panjenengan Saya Kan Tidak Ada Yang Ada Itu Ego Pamri Dan Arogan Panjenengan Saya Makanya Di wilayah Ini Tidak Bisa Melibatkan Ego Pamri Dan Arogan Karena Itu Panjenengan Saya Yang Ternyata Panjenengan Saya Itu Tidak Ada Allah Allah Tidak Bertempat Di atas Di bawah Di tengah Di timur Di timur Di barat Di utara Dan Di selatan Memang Tidak Bertempat Karena Tempat Itulah Allah Itu Sendiri Yang Kita Sebut Tidak Bertempat Karena Tempat Itu Sendiri Adalah Allah 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 Itu Timur Allah Itu Selatan Allah Itu Barat Allah Itu Utara Dan Allah Itu Tengah Dialah Sang Pemilik Semuanya Dialah Sang Maha Penguasa Alam Semesta Pemilik Kenapa kita begitu sulit Karena yang dimaksud kita Itu bukan antara panjenengan saya Panjenengan dengan saya bukan Kita itu ada di otak Ada di kepala Empat Anasir Dan pintunya Ada di wajah kita Timur itu kepunyaan Mutmainah Tempatnya ada di mata Selatan itu kepunyaan Alu amah Tempatnya di hidung Barat itu kepunyaan Amarah Tempatnya di telinga Supiah tempatnya di utara Sang penguasa utara Tempatnya di lidah Artinya genap sudah Alam semesta ini Alam semesta ini Dibuat Wujud Makrokosmos itu Menjadi mikrokosmos Kosmos Ketika yang wujud itu Allah Semua yang wujud itu Allah Termasuk yang sekarang Termasuk yang sekarang kita akui Dan yang gaib itu adalah Allah Yaitu ruh Empat ruh Yang ada di dalam setiap wujud Manusia Panjenengan saya Yang mana Kalau yang wujud itu Allah Kalau yang gaib itu Allah Yaitu ruh Kalau ibadah Siapa Beribadah Kepada Siapa Kalau beramal Siapa Beramal Kepada Siapa Ini bahan renungan Bagi kita Yang ingin Sadar Yang mau sadar Agar kita bisa Berkesadaran Bagi kita Sungguh yang nyata ini Masihlah gaib Bagi kita Yang belum sadar Akan hakikat diri Coba Selama ini Kita kan hanya mengakui Banyak diantara kita Yang masih mengaku Saya ahli ibadah Saya ahli sedekat Saya ahli ini Saya ahli itu Padahal ternyata semuanya itu La ilaha illallah Semuanya adalah Allah Ketika kita sadar Benar-benar sadar Dan bisa menyadari Itu semua adalah Ab'alullah Ketika kita sadar Akan hal ini Ketika kita berdoa Bagaimana caranya Bagaimana kita bisa berdoa Bagaimana saya Panjenengan itu Bisa berdoa Telah panjenengan saya Tidak ada Yang selama ini Yang selama ini hidup Yang kita sebut nyawamu Ini terkait Walaupun mungkin Ranahnya berbeda Tapi untuk pengertian Dasar Yang selama ini Kita akui Nyawaku Ternyata kita belum kenal Sama dia Kita terburu-buru Mengakui Padahal kenal pun belum Kita berbicara Dengan bahasa yang Sederhana saja Tidak usah Berbelit-belit Karena ini Bahasa kesadaran Bukan bahasa yang lain Yang akan bisa Membulak-belokan Apapun Dan kita yang sejatinya Mempunyai watak Dan tabiat Yang berbeda-beda Antara alu amah Berbeda dengan supia Antara mutmainah Bertentangan Dengan amarah Dan itu semua adalah Sejatinya diri kita Jadi kalau seperti ini Untuk apa kita bertengkar Untuk apa kita berdebat Kita cari saja hakikat diri kita Karena kuncinya ada di situ Ketika kita semua orang Beragama itu Bisa mengenal Jati dirinya Perdebatan itu Sungguh tidak ada Sungguhlah tidak perlu Karena di dalam diri kita pun Masih berdebat Mutmainah Mutmainah merasa paling benar Amarah pun merasa paling benar Supiah pun Paling benar Alu amah pun merasa Paling benar Itu di dalam diri kita Terjadi Peperangan Terjadi perbedaan Maka perangi dulu diri kita Perangi dulu diri sendiri Berperang dengan siapa Dengan diri sendiri Yang gaib Yang gaib akan berbenturan dengan yang wujud Karena yang gaib itu abadi Setiap detik Tidak mau terhenti Dan tidak bisa berhenti Wujud ada lelahnya Wujud ada capeknya Tapi mereka berempat Tidak Mereka abadi kok Mereka berempat itu abadi Abadi dalam tugasnya Ketika kita tidak segera sadar Kalau kita segera sadar Dengan kita mengetahui Dengan kita sampai kepada pengetahuannya Kita akan tunduk Kepada yang Kita sebut Tuhan Empat ruh itu akan tunduk Dan sejalan Dengan Yang kita sebut Tuhan Memang Dia itu serba maha Yang saking maha Banyak Panjenengan dan saya Yang masih tertipu Yang masih terbelenggu oleh pengakuan Dan pengakuan Sekali lagi Yang intinya Yang wujud Adalah Allah Dan yang gaib Adalah Allah Maka Maka Sadarilah Panjenengan saya Tidak ada Ketika panjenengan saya Tidak ada Kita Kita Akan Akan Bertemu Dengan Apa yang kita cari Karena yang bisa Menemukan Tuhan Bagian dari Tuhan Itu sendiri Bukan saya Bukan panjenengan Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Ini hanya bahan renungan Untuk kita Yang Sedang belajar sadar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam sejahtera Salam semuanya Untuk sekalian Alam Semesta Terima kasih Salam sejahtera